Kota Lubuklinggau Yang merupakan ibu kota Provinsi Sumsel Namun dengan dikenalnya kota Sebiduk Semare ini sebagai kota transit Diharapkan ke depan slogan tersebut dapat lebih meningkat lagi Yakni sebagai kota tujuan wisata di Sumatera Selatan Kota investasi dan usaha serta kota pendidikan Ketua DPRD Lubuklinggau Rodi Wijaya berharap Lubuklinggau yang merupakan kota terpadat kedua di Sumsel Kedepannya dapat menata pembangunannya serta mengembangkan bidang pariwisata Terlebih lagi menyebut ajang Sumatera Selatan Sebagai tuan rumah event olahraga internasional Asian Games 2018 Saya menjadikan kota Lubuklinggau ini sebagai kota tujuan Bukan kota transit lagi Jadi tujuan pendidikan, tujuan investasi, tujuan pariwisata Jadi kita berharap pembangunan yang akan datang Koordinitasinya ya, jangan orang datang sekedar transit Itu tinggal di talur-talur Tapi menjadi kota tujuan Feris Tiawan Sriwijaya TV